Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempahnya. Hal ini menjadi salah satu alasan datangnya penjajah ke negeri Nusantara. Tapi rempah apa saja sih yang Sobat IPB tahu? Itu gak tahu. Itu kopi. Apa itu? Oh, Andaliman. Itu kayaknya kemiri deh. Yang itu Kapulaga. Kapulaga. Tengkeh mungkin. Nah, iya. Kalau itu cengkeh. Cengkeh. Sepertinya masih banyak yang belum tahu jenis-jenis rempah ya. Memangnya sejak kapan sih masyarakat Indonesia mengenal rempah? Supaya Sobat IPB jadi tahu, yuk saksikan episode IPBpedia kali ini. Cengkeh, lada, kayu manis, pala, kapulaga, kunyit, jahe, ketumbar, dan masih banyak jenis-jenis rempah lainnya. Tidak hanya memiliki segudang manfaat, rempah-rempah ini juga memiliki harga yang lumayan tinggi loh Sobat IPB. Di Indonesia sendiri, rempah tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan, melainkan bisa dijadikan sebagai jamu dan juga bisa untuk bahan kosmetik. Sepertinya masyarakat Indonesia sudah sangat akrab ya dengan rempah? Kira-kira, sejak kapan sih masyarakat Indonesia mengenal rempah? Kalau yang data tertulis, mungkin itu memang baru ada di Relief Candi Borobudur. Nah, tetapi berdasarkan data yang terdapat di negara lain, rempah yang kita miliki itu sudah sampai ke Timur Tengah itu 2000 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian di Cina itu juga sudah tertulis lebih dari 300 tahun sebelum Masehi. Jadi sebenarnya kita sudah memakai rempah-rempah itu tetapi belum tercatat di dalam sejarah kita. Wah, ternyata masyarakat Indonesia sudah mengenal rempah sejak 400 Masehi loh Sobat IPB. Dalam rentang waktu yang lama ini, adakah perubahan populasi yang terjadi pada rempah-rempah di Indonesia? Saya kira yang pohon-pohon besar yang jadi masalah karena mungkin banyak sekali hutan atau kebun-kebun atau ladang di sekeliling perkampungan yang sudah mulai menjadi pengarah ke kota atau menjadi kampung gitu. Jadi kita akan kekurangan mungkin nanti kalau pohon-pohon itu ditebangi semua. Misalnya contohnya pala di Bandang gitu ya, atau cengkeh di Maluku dan di Irian. Tapi kalau yang pohon-pohonan atau bangsa jahe-jahean, Singiberase-E, itu masih banyak gitu. Supaya beragam jenis rempah ini dapat terus lestari, perlunya peran kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan beragam jenis rempah kekayaan Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk memakai dalam keseharian kita, memakai rempah yang memang merupakan warisan dari alam di Indonesia, yang memang hanya ada asli Indonesia. Dan itu harus kita pertahankan supaya ke depan kita masih bisa memakainya. Tidak hanya negara yang terkenal dengan beragam kekayaan alamnya, tapi Indonesia juga negara yang kaya akan beragam jenis rempahnya. Bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, Indonesia kaya! Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV. Terima kasih sudah menonton!